Harusnya aku yang bisa minum Dan punya yang bukan lindang Harusnya aku yang kau cinta Dan bukan dinyang Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Tentang cara bermain bidar Dengan Nada-nada dasar pot kita Oke kita mulai lagi Untuk Tangga nada dasar pot kita Jangan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini konten yang kesekian kalinya Saya bikin tentang Belajar Kunci kitab Kot kitab Untuk pemula Pemain gitar pemula Kita belajar bersama-sama Kalau ada salah saya minta Komennya di komen di video saya Kita bertahukin nanti Untuk itu Mari kita saksikan Kita belajar bersama Tentang mengenal kot kita Kunci gitar yang pertama Kita mulai dari kunci A Kunci A Orang biasa bilang A mayor Itu terletak di fret kedua Posisinya Jari terunjuk di sinar nomor 4 Jari tengah di sinar nomor 3 Dan jari manis Terletak di sinar nomor 2 Bentuknya seperti ini Bunyinya Oh begitu Oke sudah paham Untuk kot Citar kunci A Kembali ke Kot kunci B B itu posisinya Seperti ini Kira berapa Biar pas Ini Jari terunjuk Berada di sinar Kelima Di Flet Kolom kedua Sama Senar ke Satu Di fret nomor Tiga Eh nomor Satu Terus Jari tengah Berada di Flet nomor Empat Di senar Nomor Empat Juga Ini Nah jari tengah Di senar Nomor Tiga Di Flet ke Empat Dari Kelingking Di senar Nomor Dua Di Flet Nomor Empat Posisinya Begini Jadi kalau Tidak pas Biasanya bunyinya Tidak bagus Kurang penekanannya Dari sini Anda faham Oke Terus Kita Menuju Ke Kunci Nomor Tiga Yaitu kunci C Kunci C Posisinya Seperti ini Untuk Lebih Detailnya Jari Terunjuk Berada di Flet pertama Di Senar Nomor Dua Terus Di Kolom Kedua Ditempat Oleh Jari Tengah Posisinya Di Senar Nomor Di Empat Nomor Empat Jadi Jari Manis Berada Di Fret ketiga Di Posisi Senar Nomor Lima Begini Inilah Kunci C Yang biasa Orang sebut Kunci Mayor Bisa Bunyinya Seperti ini Terus Kita Kembali Selanjutnya Selanjutnya Untuk Kunci Dasar Kop Yaitu Keempat D D Itu Posisinya Seperti ini Yang dipakai Adalah Fred Kolom Kedua Sama Fred Kolom Ketiga Kolom Ketiga Terletak Terletak Di Jari Manis Menempati Senar Nomor Dua Jari Tengah Senar Nomor Satu Di Fred Kedua Jari Terunjuk Di Senar Nomor Tiga Di Fred Nomor Dua Posisinya Seperti ini Ini Yang disebut Kunci D Maka Bunyinya Seperti ini Oke Teman-teman Sudah paham Untuk Kunci Dasar D Kunci Dasar E Kunci Dasar E Terletak Di Posisi Fred Satu Sama V Dua Nah Untuk Fred Satu Ditempat Jari Telunjuk Jari Telunjuk Ini Menempat Senar Nomor Tiga Nomor Tiga Jari Tengah Menempat Senar Nomor Lima Jari Manis Eh Jari Kling Jari Manis Betul Menempat 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 Menar Nomor Empat Bentuknya Seperti Ini Dan Suaranya Kita dengarkan Bersama Sama Oke Dari Sini Untuk Kunci Dasar A B C D E Jadi Yang Ke Enam Kunci Dasar F F F Itu Terletak Disini Untuk Penempatannya Yaitu Kita Pakai Fret Nomor Satu Dua Tiga Untuk Nomor Satu Ditempati Semua Jari Telunjuk Sebetulnya Jari Telunjuk Ini Fungsinya Untuk Menekan Senar Nomor Enam Sama Senar Nomor Dua Sama Nomor Satu Terus Jari Tengah Menempatkan Difret Kedua Penekanan Pada Senar Gitar Nomor Tiga Jari Manis Senar Gitar Nomor Lima Difret Ketiga Jari Kelingking Menempatkan Senar Nomor Empat Difret Kolom Nomor Tiga Maka Bunyinya Seperti Ini Mari Kita Dengarkan Bersama Sama Jadi Kalau Penekanan Jari Kita Tidak Pas Suaranya Tidak Enak Kunci Kita Yang Terakhir Yaitu Mendebatin Di Kunci G Seperti Ini Oke Kita Review Untuk Senar Nomor Lima Ditempatin Oleh Jari Tengah Di kolom Nomor Dua Difret Nomor Dua Dari Manis Di Senar Paling Atas Senar Nomor Enam Difret Kolom Nomor Tiga Dan Jari Klingking Senar Nomor Pertama Difret Nomor Tiga Posisinya Seperti Ini Ya Posisinya Seperti Ini Maka Kita Dengarkan Suaranya Kunci G Oke Paham Ya Dan Selanjutnya Kita Ulangi Lagi Dari Pertama Yaitu Kunci A Seperti Ini Kunci B Seperti Ini Kunci C Seperti Ini Nah Kunci D A Kunci E Kunci F Dan Kunci G Oke Untuk Kunci Dasar Yang Pertama Kita Sudah Selesai Di Pud Ini Nanti Kita Lanjut Di Konten Selanjutnya Kita Belajar Bersama Sama Tentang Dan Untuk Itu Semoga Permanfaat Video ini Saya pikir Buat Saudara Saudara Sela Dan Teman Semuanya Terima kasih Atas Dukungannya Kepada Kami Buat Kami Terus Jangan Lupa Tonton Video Kami Minimal 3 Menit Di Subscribe Di Comment Dan Di Like Dan Di Share Siapa Tau Video Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Yang Belum Tau Untuk Itu Terima Kasi Atas Dukungannya Sobat Kami Terus Sampai Ketemu Di Konten Selanjutnya Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Berkarya Bez Ketemu acompert dock